Selamat siang, Pak. Saya ingin bertanya mengenai surat izin kepentian saya. Apakah sudah selesai, Pak? Bisa saya lihat identitasnya? Saya akan cek sebentar ya, Mbak. Oh, bisa. Ini, Pak. Maaf, Mbak, untuk surat izin penelitian atas nama Mbak Yunisya belum selesai di proses. Mbak bisa kembali lagi lusa, ya. Loh, bagaimana bisa, Pak? Saya sudah mengajukan surat izin penelitian ini sejak seminggu yang lalu. Kok belum selesai, ya? Maaf, Mbak, karena ada kesalahan. Dokumen, Mbak, baru bisa kembali proses hari ini. Kalau ada kendala, kenapa tidak diinformasikan dari kemarin? Jujur saya kecewa dengan penelitian ini. Tapi ya sudah, saya tunggu secepatnya ya, Pak. Terima kasih. Kamu pernah mengalami hal seperti ini? Dan bingung harus melakukan apa? Jangan khawatir, saat ini sudah ada kanal atau media tempat kamu untuk melaporkan atau mengadukan layanan yang kurang berkualitas atau tidak memuaskan kamu. Mau tahu apa saja? Pertama, kamu bisa melaporkannya pada aplikasi berbasis web, yaitu e-lapor. Kamu bisa mengklik pada URL www.lapor.go.id Selanjutnya, ada nomor pengaduan WhatsApp 0819 0222 2210 Selain itu, ada juga media sosial di mana kamu bisa melaporkan pelayanan yang tidak memuaskan kamu. Laporan-laporan yang masuk ini akan kami proses. Ingin tahu proses dibalik laporan kamu? Yuk saksikan alur layanan pengaduan masyarakat berikut ini. Mudah, cepat, dan tidak bikin ribet. Admin kanal pengaduan akan mengecek adanya laporan yang masuk melalui kanal-kanal pengaduan, lalu menyampaikannya kepada atasan atau kepala subbagian. Kepala subbagian akan menyampaikan aduan yang masuk kepada kepala divisi administrasi. Dan kepala divisi administrasi akan melaporkan aduan tersebut kepada kepala kantor wilayah. Kepala kantor wilayah akan menggunakan huwa-wenangnya untuk menugaskan divisi yang terkait menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Pada bagian ini, divisi yang terkait akan memeriksa dan mengkonfirmasi kebenaran dari aduan yang kamu laporkan. Setelah dikonfirmasi, hasil penyelidikan dan klarifikasi akan disampaikan kepada pelapor melalui tempat di mana ia melaporkan. Dan tenang saja, pengaduan yang masuk akan segera ditindaklanjuti selama 5 hari kerja. Dan layanan pengaduan ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih.